Intro Saya bersenjata kelompok militan Hamas menembakkan serentetan rudal ke wilayah Yerusalem dan Tel Aviv Gempuran rudal ini puntut serangan Israel yang justru menargetkan warga sipil pada Senin 16 Oktober 2023 Sirine peringatan menggaung di Yerusalem. Beberapa ledakan juga terdengar di kota tersebut di tengah perang berkecamuk antara militan Hamas dan Israel di celur Gaza Pihak Kementerian Pertahanan Israel juga mengonfirmasi Sirine tersebut di wilayah Tel Aviv dan Yerusalem Adanya serangan ini juga membuat pertemuan parlemen dan legislatif Israel terganggu alarm roket Mereka juga menghentikan pertemuan dan berlindung dari serangan militan Hamas Memasuki hari ke-10 peperangan Israel Hamas, total korban meninggal di kedua peluah pihak terus bertambah Sejak konflik yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023, data terkini yang dilaporkan AP News pada selasa 17 Oktober 2023 telah melampaui 4.000 jiwa Di mana lebih dari 2.800 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan Israel di Gaza dan 1.400 warga Israel tewas Serangan yang semakin intensif masih terus dilakukan militer Israel akan menambah korban di kawasan Gaza Israel terus meminta warga Palestina di Gaza Utara untuk pergi demi keselamatan mereka